Pemirsa, saat ini saya sedang berada di sekitaran wilayah Pulau Gadung. Saat ini saya mau mengajak Pemirsa untuk melihat makanan yang katanya di sini itu hidden gem alias tersembunyi. Pastinya Pemirsa sudah penasaran kan seperti apa lezatnya makanan di tempat tersembunyi sekitaran Pulau Gadung. Kalau gitu langsung ikuti saya ke dalam yuk. Assalamualaikum Ibu Joko. Assalamualaikum salam. Aduh kotor nih. Ini benar nih semua orang Jawa Timur Ibu Joko. Aku mau nanya aduh nih kenapa tempatnya tersembunyi nih Ibu Joko. Selain sejuk, nyaman juga kan sekarang lagi nge-trend warung-warung yang masuk-masuk. Yang hidden hidden gem gitu ya Ibu Joko ya. Rumah sendiri nggak ngomong. Oke jadi lebih enak ya Ibu ya. Oke deh kalau gitu ingin langsung lihat ke dalam kali ya. Ayo bonggok-bonggok. Masaknya langsung kali ya Ibu ya. Oke silahkan. Oke ayo kita masuk. Nah Pemirsa sekarang aku mau lihat cara pembuatan nasi tempong ini ya Ibu ya. Oke. Lakunya kira-kira apa aja nih Ibu? Ya ini. Ini sampel tempong. Tempong itu. Waduh dipukul saya. Tempong artinya apa Ibu? Tampol artinya Pemirsa. Jadi ini nasi tampol ya Ibu ya. Semoga saya makan ini rasanya nampol dong pastinya Ibu ya. Pastinya sesuai dengan namanya. Insya Allah. Seperti apa sih rasanya nasi tempong? Apa bener-bener tempong kayak alias nampol rasanya? Kita cobain ya. Rasanya bener-bener nampol Amir Pemirsa. Karena pedesnya nampol banget. Pedes banget jujur sambelnya. Dan juga untuk babatnya sama dagingnya ini empuk banget. Menurut aku gak ada. Biasanya kalau daging suka susah gitu ya di kunyah. Nah kalau ini gak empuk banget. Dia semacam mirip sama gepuk. Dan rasa rempah-rempahnya terasa banget sih. Apalagi ditambah sama sayur-sayurannya. Masuk lain nasi pecelnya. Nah nasi pecelnya ini saya masuk lain pakai cingur sama kikil. Karena sini ada kikil mercong sama cingur yang rasanya katanya pedes manis. Saya penasaran kalau digabung sama si pecel seperti apa. Langsung ya saya mencoba. Nasi pecelnya tuh enak banget ya. Bumbu pecelnya terutama terasa banget rempah-rempahnya. Dan masih fresh banget untuk sayurannya. Nah pemirsa untuk kikilnya juga enak banget sama cingurnya. Rasanya ini pedes banget. Namanya juga kikil mercong. Dan cingur rasa pedes manis asinnya juga terasa banget. Nah kalau gitu bagi pemirsa yang ingin mencoba makanan khas Jawa Timur seperti saya ini. Jangan lupa datang ke Warung Ibu Joko. Makanan khas Jawa Timur di sekitaran Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ulina Iyasi dan Jurokamer Irya Syawahyudi. Aini Smaforka.